Halo guys I'm Padang Tekno Pinot Financial Advice disclaimer on jadi di video ini saya mau membahas sebuah token baru lagi dan ini tergolong juga token micin dan holdernya masih eh ratusan ya belum sampai 200 dan ini masih baru ya namanya edelkoin ya edelkoin jadi ini ini websitenya tokennya seperti ini eh jadi halamannya enggak begitu banyak ya katanya itu aman ya komplit secure jadi reward holder jadi ini auto-staking atau teman-teman nanti diambil 6% dari setiap transaksi ya Nah kemudian inventive construction ya wikubinesian orborn otomatik dari kreditifil ya reward auto-order ya eclipset to rice nah di roadmapnya itu katanya dia ke listing kepen apan keksob udah listing ya baru listing kemudian program etik marketing on po koin nanti akan ada di poin udah nanti kita cek ya dan ini targetnya 1000 holding 5000 holder kemudian ada lounge holder kontes untuk akan mendapatkan hadiah 1000 dollar edelkoin listing di coinmarketcap ya kemudian Amerika akan mendapatkan menargetkan 10.000 holder holdingnya webpapel rilis sekarang berada walpapet webpapernya kemudian cmc exchange listing ya konen edel cat dan utility platform rilis listing on second exchange Oke jadi itu aja sih ya kalau kita lihat Twitternya eh followernya sekarang masih baru ya masih 14 followers ya teman jadi enggak begitu banyak banyak sih ya Nah ini aja sih ya teman-teman untuk koin edel ini nah kalau kita lihat di sini eh holdernya baru 171 tadi 176 ya 161 kemudian 171 ya kemudian ini eh supplynya ada sekitar 1234 nah aset satu quadrillion ya satu quadrillion Nah kalau kita lihat grafiknya grafiknya ini cenderung naik ya teman-teman ini cenderung naik ya karena holdernya masih eh begitu baru ya teman-teman masih baru ya jadi bagaimana menurut teman-teman tentang token ini ehnya jadi teman-teman enggak harus percaya dengan token ini ya karena token ini juga masih baru dan hati-hati juga saya ingatkan lagi eh itu teman-teman ya saya tidak pernah menawarkan merekomendasikan Oh ini token yang cocok untuk di hold ya silahkan masuk sekarang nah saya nggak pernah ya saya hanya mereview saja jadi nanti teman-teman tetap eh lakukan riset sendiri apakah token ini layak untuk di hold atau enggak Oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati